Jalan R.E. Marta Dinata, Teluk, Lerong, Sungai Kunjang, Samarinda, Senin Malam, Geger. Ini setelah seorang pemotor tewas terlindas bus wisata bernomor polisi D-7674AK. Korban bernama Susanto tewas karena terlindas di bagian kepala. Sopir bus bernama Mehmet menyatakan saat kecelakaan bus yang dikemudikannya itu tengah mengangkut rombongan siswa sekolah yang berwisata di Kutai Kartanegara. Awalnya sopir melihat sebuah sepeda motor yang merapat dari sisi kiri. Setelahnya ia mendengar teriakan saat pemotor tersebut terlindas roda belakang. Kendaraan sepeda motor itu rapat dan sebagainya mengerap. Oh, mengerap. Terlindas roda belakang. Yang apa yang dipakai tidak? Ya, agak maju satu-satunya. Dari, supaya melewati lewati beberapa lagi. Ya, itu ya. Aku mau langsung melinggir diri kan rapat itu juga bisa. Makanya terjauh. Tapi sempat lihat sejauh itu ya? Selalu aku kalau Mbak Andara selalu luas-suasanya. Aku sisi kondoran. Kenanya di ban belakang? Di ban belakang. Warga mengaku tidak mendengar benturan, namun ia melihat suasana kawasan tersebut tiba-tiba ramai. Setelahnya, ia melihat seseorang membawa kardus untuk menutup jasad yang tergeletak di jalan. Selamat menikmati. Terima kasih. Kami akan menikmati. Katanya dari Pala Saksi, mobil itu kayaknya mau ke sini. Kayaknya. Mungkin motor itu mau ke tanah. Terus repas akan mungkin atau tetabrak. Mau nyelip kan? Kayaknya, ceritanya kayak menyelip gitu motornya. Itu mobilnya saya tidak tahu. Pas sedang itu tetabrak. Motornya ini jatoh dulu kayaknya. Sempat terlindas atau bagaimana? Kayaknya terlindas kayaknya. Ada suara nyaring tabraan benturan atau enggak? Oh enggak ada ya? Kecelakaan maut di kawasan padat kendaraan ini masih diselidiki polisi. Sedangkan jasad Susanto dievakuasi ke rumah sakit. Iswanto melaporkan dari Samarinda.